SMP Nahdlatul Waton Jakarta bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta bersiap untuk melaksanakan acara simulasi kebakaran. SMP Dengan dibimbing oleh para dosen pembimbing yang berdedikasi, mereka telah mengabdikan waktu dan usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi. Seperti yang kita tahu kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Nahdlatul Waton melakukan sosialisasi ini adalah untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran di masyarakat kita. Yang pertama materinya itu tadi ada pemadam kebakaran, terus habis itu jenis-jenis api, tadi apa, terus habis itu jenis-jenis kebakarannya gimana, terus apaan aja apinya. Sangat antusias, antusias sekali. Kita juga sampai, wah ternyata antusias sekali gitu, karena ada beberapa dari pengalaman tahun kemarin juga saya kan ikut penyulung juga, ada yang kurang antusias gitu ya, mitranya kurang antusias. Dan alhamdulillahnya disini antusias sekali gitu, kitanya juga, wah seneng banget gitu, bisa se-antusias ini gitu loh. Jadi dari tim kami itu, dari tim penyulungnya itu sebelumnya kita udah melakukan analisis situasi disini itu seperti apa, kita sudah melakukan koordinasi ke pihak sekolah, ke guru-gurunya. Jadi hal ini juga berbentuk gimana sih cara kita mengomunikasikan kepada mereka tentunya ketika dalam pelaksanaannya kita juga menyesuaikan dengan umur mereka kan masih SMP ya. Jadi kita memasukkan sedikit tidak terlalu serius, tapi kita memastikan bahwa semua materinya itu tersampaikan dengan baik. Siswa dan siswi beserta guru SMP Nahdlatul Watan Jakarta sangat antusias dalam acara ini karena menyadari pentingnya pengetahuan untuk mengantisipasi ketika hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal ini jadi tolak ukur keefektifan acara ini, bisa difahami dan dimanfaatkan dengan baik, dan menjadi wawasan yang diperlukan oleh para siswa-siswi SMP Nahdlatul Watan. Semoga acara ini bisa memberikan output yang bermanfaat bagi diri mereka dan ke lingkungan yang lain ya. Semoga ilmunya tangga, disebarin lah ya, semoga bermanfaat bagi masyarakat juga. Buat reminder aja sebenarnya Pak, api tuh kecil jadi temen, besar itu jadi lawan.